Israel memerintahkan evakuasi di jalur Gaza Selatan atau kota Kanyunis. Pada Kamis 21 Desember 2023, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB mengungkapkan bahwa Israel telah merilis peta untuk melakukan evakuasi. Dari peta itu menunjukkan wilayah baru yang mencakup sekitar 20 persen kota Kanyunis telah ditandai untuk dievakuasi. Sebelum perang Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober lalu, daerah Kanyunis sendiri telah dihuni lebih dari 110 ribu orang. Di daerah tersebut juga mencakup 32 tempat penampungan yang menampung lebih dari 140 ribu pengungsi internal. Sebagian besar dari mereka sebelumnya merupakan pengungsi dari wilayah utara. Sebelumnya, pada Rabu 20 Desember 2023, operasi darat, udara, dan laut dilakukan oleh Israel terhadap puluhan anggota Hamas. Selain itu juga terhadap infrastruktur Hamas di pusat kota Komando dan kendali militer Kanyunis. Israel diketahui terus membombardir kota-kota di selatan jalur Gaza. Sedikitnya lima orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan yang menghantam tiga rumah tempat tinggal dan sebuah masjid di kota Rafah, Gaza Selatan pada hari yang sama. Serangan terbaru ini terjadi ketika jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza mendekati 20 ribu. Sebagian besar korban tewas akibat tembakan atau serangan udara Israel yang terus menghantam wilayah tersebut. Serangan Israel juga menghancurkan Gaza serta memaksa hampir 2 juta orang mengungsi. Sementara di pihak Israel, hampir 1.200 warga diyakini tewas dalam serangan Hamas dan 130 lainnya masih disandra. Terima kasih telah menonton!